tubuhnya tuh sudah tercabik-cabik Hai guys, it's Nessie and welcome back to Neror Sekitar seminggu terakhir ini, banyak banget dari kalian Neroris yang mention dan tag aku di Instagram maupun TikTok especially di TikTok dan kirim juga email ke requestnessy.gmail.com meminta kita untuk bahas kasus yang satu ini So, malam ini kita akan membahas kasus memilukan dan sangat menyayat hati yang melibatkan seorang anak kecil yang masih lugu bernama Sarah Payne Kita akan membahas bersama kejadian mengerikan yang terjadi pada Sarah, yang juga merupakan I'm pretty sure, mimpi buruk bagi semua orang tua So, without any further ado, stop snub-snub because shit's about to go down Pada 17 Juli tahun 2000, kota Pulbury, Inggris, dikejutkan dengan penemuan sosok seorang anak kecil yang setengah badannya terkubur di tanah dan setengahnya lagi sudah tercabik-cabik. Anak tak berdosa ini diketahui sebagai gadis kecil berusia 8 tahun bernama Sarah Payne Sebelum kita bahas kasusnya lebih dalam Alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu siapa ini Sarah Payne So, Sarah Payne ini adalah seorang gadis kecil asal Hersham, Surrey, Inggris yang lahir pada 13 Oktober tahun 1991 Sarah ini adalah anak tiga dari pasangan suami istri Michael sama Sarah. Dia memiliki dua kakak laki-laki bernama Lee sama Luke serta seorang adik perempuan yang bernama Charlotte. Nah layaknya anak-anak pada umumnya Sarah, Lee, Luke sama Charlotte itu adalah anak-anak yang super ceria Mereka senang bermain bersama, saling menyayangi, dan saling menjaga. Keadaan kedua orangtuanya Sarah, Mr. & Mrs. Payne itu juga baik-baik aja Mereka adalah orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya Mereka juga memperlakukan setiap anaknya dengan baik Dan bisa dibilang bahwa keluarga Payne ini adalah keluarga yang super harmonis Keluarga sehat dan keluarga yang sangat bahagia But as people say, sometimes happiness doesn't last forever Suatu hari pada tanggal 1 Juli tahun 2000 Keluarga Payne tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan seperti sebelumnya Karena hidup mereka dari hari itu berubah selamanya Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2000 Sarah yang pada saat itu masih berusia 8 tahun Sedang melibur ke rumah kakek neneknya Dickinson Gorse, West Sussex bersama saudara-saudaranya Lee yang pada saat itu baru berusia 13 tahun Luke yang berusia 11 tahun Dan Charlotte yang baru berusia 6 tahun Rumah kakek neneknya Sarah ini memiliki sebuah halaman yang cukup luas Untuk mereka bermain dan rumah itu emang dekat sama pantai Pada sore hari di hari yang sama tanggal 1 Juli itu Seluruh anggota keluarga Mr. sama Mrs. Payne Sarah, Lee, Luke sama Charlotte Pergi ke pantai untuk berjalan-jalan Sepanjang bibir pantai Dan setelahnya Sarah sama saudara-saudaranya itu Pergi main tetap umpet di sebuah ladang jagung Di dekat rumah kakek neneknya Lee sama Luke berjanji pada ibunya Mrs. Payne Untuk selalu menjaga adik-adik mereka Dan tidak akan meninggalkan nih adik-adik perempuan yang lucu-lucu ini Namun saat mereka sedang bermain Kayak anak kecil pada biasanya lah ya Tiba-tiba kepalanya Sarah itu terbentur Gak sengaja, tiba-tiba aja kejedot kayak Duk, ho, dia nangis Terus dia mau berjalan pulang ke rumah kakek neneknya Sebagai kakak yang baik, Lee itu tetap mengikuti adiknya Berjalan dari belakangnya Sarah Dari ladang jagung ke rumah kakek neneknya Nah saat Lee ini masih baru setengah jalan Dia tuh melihat ada mobil van putih Melewati ladang tempat mereka bermain Lee pada saat itu mencoba untuk menghampiri Sarah Tapi tiba-tiba dia bingung loh Adiknya kemana? Dia malah melihat mobil van putih itu Kembali bergerak ke arah yang berlawanan Dan melewati Lee yang sedang berdiri Tapi tentunya pada saat itu Dia gak kepikiran apa-apa Dia cuma mikirnya kayak Oh that's weird Tadi adiknya ada disitu kok tiba-tiba gak ada Lee pada saat itu berpikiran Oh mungkin Sarah jalan lebih cepat dan udah sampai duluan Dia pun kembali ke rumah kakek neneknya Untuk mencari adiknya Tapi ternyata Sarah belum kembali ke rumah Mr. Sal, Mrs. Payne, Michael, dan Sarah Itu akhirnya mencoba untuk mencari anak mereka Sarah Di sekitar rumah Gak ada Di ladang tempat anak-anak tadi bermain Juga gak ada Dicari di pantai pun Sarah gak kelihatan Karena mereka masih mencoba untuk mencari Sarah Dan belum bisa menemukannya Akhirnya Mr. Sal, Mrs. Payne ini memutuskan Untuk melaporkan menghilangnya Sarah ke polisi Para petugas kepolisian dan pemadam kebakaran pun Langsung diarahkan Dan melakukan pencarian di hari yang sama Saat Sarah ini menghilang Namun sama Sarah tidak bisa ditemukan Kencangan harinya pada minggu tanggal 2 Juli Sebanyak 50 petugas kepolisian dikerahkan Dibantu dengan 80 warga sekitar Dan kerabat yang ikut mencari Sarah dengan sukarela Pada hari Senin tanggal 3 Juli Polisi akhirnya memperkirakan adanya kemungkinan Bahwa Sarah ini menjadi korban penculikan Mr. Sal, Mrs. Payne memutuskan untuk muncul di televisi Meminta bantuan seluruh warga negara Untuk memberi kabar jika mereka melihat Keberadaan buah hati mereka Mereka juga memberikan peringatan pada si penculik Untuk mengembalikan Sarah dalam keadaan sehat dan selamat Upaya pencarian Sarah ini masih dilakukan dan melibatkan seluruh kepolisian di Inggris Hingga pada hari Rabu tanggal 5 Juli Polisi mempersempit area pencarian Karena mereka menemukan bukti yang mengarah ke sebuah lokasi Yang dilaporkan sempat menjadi tempat percobaan penculikan Pada hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2000 Polisi melakukan reka ulang adegan Untuk mengingatkan kembali orang-orang yang berkemungkinan menjadi saksi Dari kejadian hilangnya Sarah Selama satu minggu pencarian Polisi juga berhasil mengumpulkan beberapa sampel yang bisa digunakan Untuk dicocokkan dengan DNA milik Sarah Tapi sayangnya ketika hasil tes DNA-nya keluar Tidak ada satu pun sampel yang cocok sama DNA-nya Sarah Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli Polisi itu mulai menggunakan penghalang jalan Dan mereka menyetop semua orang yang lewat Ditanyakan apakah mereka sempat melihat ada mobil van putih Seperti yang dilihat sama Lee Memasuki minggu kedua pencarian Sarah Pada hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2000 Polisi menerima sebuah laporan Dari sebuah Nutsford Service Station di kota Cheshire Yang berjarak kurang lebih 413 km Dan di lokasi awal menghilangnya Sarah Si pelapor mengaku bahwa dia melihat seorang siswi Yang terlihat cocok sama deskripsi fisik dari Sarah Karena pencarian sudah memasuki minggu kedua Dan kepolisian belum mendapatkan bukti besar Yang bisa digunakan untuk mendekat ke lokasi Di mana Sarah berada Detektif yang memimpin kasus ini Detektif Sean Scott Menyampaikan pada Mr. dan Mrs. Payne Untuk bersiap menghadapi yang terburuk Karena menurutnya Sarah mungkin ditemukan Kalaupun ditemukan itu tidak dalam kondisi sehat dan selamat Dan pada Senin tanggal 17 Juli Seorang petani melaporkan penemuan sebuah mayat Di ladangnya yang berada di Polboro Mayat itu ditemukan tanpa busana Dan terbuang dalam galian yang dangkal Setengah badannya masih berada di bawah tanah Sementara setengahnya lagi itu keluar dari liangnya Dan diperkirakan ditarik sama binatang Bahkan anggota tubuhnya itu sudah robek dan tercabik-cabik Dan ditulis dalam reportasenya bahkan beberapa anggota tubuhnya itu sudah tidak ada Hilang Sebagian besar rambutnya sudah terlepas dari kepalanya Dan tumbuhan liar mulai menyatu dengan tubuh sang mayat Keesokan harinya pada 18 Juli tahun 2000 Polisi mengonfirmasi bahwa mayat yang ditemukan itu indeed adalah Sarah Payne Yang telah menghilang selama 17 hari Karena Sarah Payne sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa Polisi akhirnya mengubah kasus penculikan Sarah Payne menjadi kasus pembunuhan Pada Kamis 20 Juli ditemukan salah satu sepatu hitam berukuran kecil di pinggir jalan di sebuah desa kecil bernama Kulham Yang jaraknya itu kurang lebih 20 menit dari lokasi penemuan mayatnya Sarah Saat sepatu tersebut dicek lebih dalam Ditemukan adanya dua serat bahan Salah satunya adalah serat kain berwarna biru yang cocok dengan baju yang dikenakan Sarah di hari dia menghilang Dan serat lainnya adalah serat kain berwarna merah yang diperkirakan ada kaitannya dengan sang pembunuh Setelah mendapatkan bukti tambahan itu polisi terus berusaha untuk mencari siapa pembunuh Sarah Tapi selama hampir satu tahun polisi masih tidak menemukan apapun Fast forward sampai di tanggal 6 Februari tahun 2001 Polisi akhirnya menangkap seorang pria bernama Roy Withing yang didakwa sebagai pembunuh Sarah Payne So siapakah Roy Withing ini dan bagaimana caranya polisi bisa menangkap dia satu tahun setelah menghilangnya Sarah Well Roy Withing ini adalah seorang pria kelahiran tahun 1959 yang besar di Crawley, West Sussex Tetapi di waktu-waktu kehilangannya Sarah dia tuh lagi tinggal di Little Hampton Dan Roy ini adalah seorang pedofil yang sempat dipenjara selama 4 tahun pada tahun 1995 Atas kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis kecil berusia 9 tahun di daerah tempat tinggalnya di Crawley, Sussex Pada hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 2000, satu hari setelah menghilangnya Sarah Dua petugas polisi itu sempat mendatangi kediamannya Roy dan bertanya tentang Sarah yang hilang Dan Roy mengaku bahwa dia tidak mengetahui apapun Walaupun memang waktu ditanya-tanya itu jawabannya nggak ada yang mencurigakan Polisi itu tetap memutuskan untuk mengawasi si Roy ini Mereka keluar dari rumahnya Roy dan mereka mengawasi pergerakannya Roy ini dari dalam mobil mereka Mereka kemudian melihat Roy ini pergi menggunakan mobil van putih miliknya dan mengambil sesuatu Dan tanpa sengaja Roy ini menjatuhkan sesuatu dari mobilnya Sebuah resi pengisian bensin di daerah Pearlboro Tapi sayangnya pada saat itu polisi belum menemukan mayatnya Sarah Yang ternyata ada di lokasi yang sama sama Roy pada saat itu Di bulan yang sama pada 23 Juli atau sekitar 6 hari setelah Sarah badannya ditemukan Roy itu ditangkap dan menjalani hukuman 22 bulan penjara atas kasus pencurian mobil Dan pada tanggal 31 Juli polisi kembali menangkap Roy Dan menanyakan hubungannya dia dengan kasus menghilangnya dan kematiannya Sarah Payne Polisi tidak juga mendapatkan jawaban dan bukti konkret yang bisa memberatkan Roy Jadi Roy ini kemudian dibebaskan untuk kedua kalinya Nah saat Roy ini menjalani hukumannya di yang 22 bulan tadi Polisi akhirnya melakukan tes forensik kepada mobil yang dia gunakan di hari yang sama Sarah menghilang Yang mobil van putih tadi Dan mobil itu deskripsinya mirip banget sama mobil yang dilihat Lee di hari adiknya menghilang Saat memeriksa van putih tersebut Polisi menemukan sebuah kaos berwarna merah milik Roy Yang ternyata cocok dengan serat yang ditemukan di sepatu Sarah Dan setelah diperiksa lanjut di kaos tersebut di kaos merah tadi itu ditemukan 47 helai rambut Dan satu-satu diantaranya adalah rambut Sarah Payne Dari situlah polisi yakin bahwa Roy Withing adalah pelaku yang dicari-cari satu Inggris Setelah 7 bulan Sarah menghilang dan kehilangan nyawanya Pada 6 Februari tahun 2001 Roy Withing kemudian dijadikan sebagai tersangka pembunuhan Sarah Payne Meskipun Roy sudah ditangkap Dia bersikukuh bahwa dia tidak bersalah atas pembunuhan Dan akhirnya pada 14 November tahun 2001 Persidangan kasus kematian Sarah Payne dan Roy sebagai tersangka dimulai Saat persidangan berlangsung, kakak pertama Sarah, Lee itu memberikan sebuah kesaksian tentang pergerakan van putih yang dia lihat ketika adiknya menghilang Dan dia menyaksikan van itu berlaju menjauhi lokasi Lee sama adik-adiknya bermain Rodanya berputar dan tergelincir dengan suara melengking Sambil menyetir, Roy kemudian menyeringai dan melambai kepada Lee Dia sempet dadeh-dadeh Lee juga menyebutkan kondisi wajah Roy saat itu cukup berantakan Tampak seperti dia sudah lama tidak bercukur Berjanggut putih kecil di wajahnya dengan sedikit ubang di rambutnya Wow, dia photographic memory bagus banget berarti ya Roy juga terlihat berminyak Memiliki gigi kekuningan waktu dia tersenyum sama Lee Matanya benar-benar putih menonjol dari wajahnya Rambutnya sangat kusut dan terlihat seperti tidak pernah disisir Selain itu, ada seorang ahli patologi yang memeriksa tubuhnya Sarah Memberikan keterangan kalau kematian Sarah ini sudah dipastikan disebabkan oleh motif seksual Meskipun sayangnya mereka tidak bisa memberikan bukti penyerangan seksual Keterangan lainnya juga disampaikan oleh seorang ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap larva yang ada di mayatnya Sarah Dia meyakini bahwa Sarah ini meninggal dan dikubur di antara 2 Juli sampai 6 Juli tahun 2000 Yang berarti bahwa tubuhnya Sarah ini dikubur hanya beberapa saat setelah penculikan Jadi bisa dipastikan bahwa Sarah ini pas diculik, dilecehkan, lalu langsung dibunuh dan dikubur Semua terjadi di hari yang sama Roy Whiting yang pada saat itu berusia 42 tahun akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian Sarah Payne Dia dijatuhkan hukuman seumur hidup dengan minimal waktu 50 tahun Tapi di tahun 2010, Roy mendapatkan pengurangan hukuman menjadi hukuman seumur hidup minimal 40 tahun Selain mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum di Inggris Roy ini juga mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik dari narapidana lainnya selama dia di penjara Dia sering dipukul, ditendang di bagian wajahnya, dipukul dengan termos, disayat dengan pisau cukur Sampai ditusuk dengan sikat toilet yang diasah Roy bahkan pernah ditusuk berkali-kali sampai hampir kehilangan nyawanya Para narapidana lainnya juga memanggil Roy dengan sebutan pedofil, nonce yang berartikan sama dengan pedofil Dan baby killer, pembunuh bayi atau anak kecil Tapi itu aku sering dengar loh, jadi kayak di penjara orang-orang yang nyakitin perempuan sama anak kecil Itu dibenci banget sama narapidana dan lainnya Karena mereka menyakiti orang yang nggak bisa membela dirinya gitu loh Dan kayak banyak dari narapidana itu kan mereka masuk penjara akhirnya karena untuk mencoba untuk survive hidup kan Kayak mereka melakukan crime, melakukan kejahatan biar bisa survive, biar bisa hidup Sementara ini orang-orang yang memilih untuk menyakiti tanpa alasan aja gitu Makanya mereka dibenci banget As they should Tadi di awal kita sempat bilang bahwa Sometimes happiness doesn't last forever Keadaan kebahagiaan itu nggak bertahan selamanya Dan ini sedihnya terjadi juga sama keluarga Pain Setelah kematian Sarah, seluruh anggota keluarga Pain ini mengalami kesedihan yang sangat mendalam Jaset Sarah baru bisa dikubur 2 bulan setelah ditemukan Terutama sang ayah, Michael itu mengalami permasalahan dengan mentalnya Karena selalu dihantui dengan rasa besalahnya Keluarga Pain yang tadinya super harmonis, super bahagia Seketika menjadi keluarga yang memiliki luka Sampai akhirnya pada tahun 2003, Michael sama Sarah, Mr. dan Mrs. Pain itu berpisah Mrs. Pain kemudian berusaha untuk membuat sesuatu untuk melindungi anak-anak Dari kejahatan seperti yang dialami sama buah hatinya Dia berkampanye tanpa lelah untuk membuat perubahan undang-undang Yang memungkinkan seorang bertanya kepada polisi Tentang informasi orang-orang asing yang mendekati anak-anak mereka Dan akhirnya pada tahun 2008, Child Sex Offender Disclosure Scheme Atau skama pengungkapan pelanggar seks anak itu mulai dikenalkan Di beberapa wilayah di Inggris Program ini berfungsi agar setiap orang tua itu bisa menemukan Dan mendapatkan informasi tentang orang-orang yang bisa mengancam Keselamatan anak-anak mereka seperti penculik maupun pedofil Program ini juga lebih dikenal dengan nama Sarah's Law Dan melalui program ini sekitar 200 anak setiap tahunnya berhasil diselamatkan What a sacrifice Wah Kasus yang cukup berat dan menyayat hati Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah Dan gimana menurut kalian program yang akhirnya lahir gara-gara kejadian yang satu ini? Apakah mungkin kita juga membutuhkan program serupa? Pembahasan tentang anak-anak tuh selalu menjadi topik yang paling berat kayaknya di neror Yang kayak It's so heavy to talk about It's so hard to research as well Aku gak kebayang apalagi kalian-kalian yang mungkin sudah memiliki buah hati Kalian sendiri gimana nyeseknya kasus seperti ini Boleh diceritakan di bawah Dan terima kasih semuanya yang udah request kasus ini Kalau kalian mau kasus-kasus lainnya untuk dibahas di neror Boleh banget di tag kita di social media Atau kirim langsung ke requestensi.gmail.com atau tulis komen di bawah But other than that Hope that you guys find this video informational If you do, boleh klik kliknya Follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nyeseknya-jajah dan subscribe ke channel ini juga Nyalain notification-nya Biar kalian tahu misalnya aku upload video baru Karena aku gak sabar Aku ketemu kalian lagi Bye-bye Dan setelahnya Sarah sama saudara-saudaranya Itu pergi main patak umpet Patak Selama satu minggu pencarian Polisi juga berhasil mengumpulkan Mengumpulkan So siapakah Roy Whiting ini dan bagaimana Hah? Dua neror ya